Intro Sorotan lainnya saudara, aksi penjambretan tak sengaja diabadikan seorang fotografer Roni Asnan. Dua pelaku jambret tertangkap jepretan kamera saat beraksi di area Car Free Day CFD Jakarta Pusat. Hasil foto Roni Asnan beredar di media sosial usai berhasil memotret dua penjambret di CFD. Keduanya mengendarai sepeda motor Matic berplat B3983 PFB warna hitam. Wajah salah satu pelaku sangat terlihat jelas tertangkap kamera. Pelaku diimbau segera menyerahkan diri. Ramanya informasi jambret di CFD membuat warga lebih waspada saat beraktivitas di hari bebas kendaraan. Polsek Metro Tanah Abang menyebut korban penjambretan sudah melaporkan kasusnya ke polisi. Menurut polisi peristiwa itu terjadi saat korban sedang berhenti bersepeda untuk membalas cat di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Tiba-tiba dua pelaku menjambret ponsel dan langsung kabur. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan serta mengumpulkan data dan melakukan pengejaran kepada dua pelaku tersebut. Polisi meminta para pelaku untuk menyerahkan diri. Kemudian dari hasil patroli cyber tersebut, kami berhasil mengintikasi korban. Kemudian anggota melakukan penyelidikan dan kami juga sudah menghibau korban membuat laporan polisi. Dan kemarin sore korban sudah membuat laporan polisi dan tentunya kami tidak lanjuti. Yang di jambret itu apa bang? Untuk kejadian kemarin, jadi korban di jambret itu handphone ya, satu handphone. Jadi pada saat dia sedang berlari dengan orang tuanya, kemudian korban ini beristirahat sejenak. Kemudian mengeluarkan handphone untuk membalas cat. Kemudian dari belakang, sekarang tidak sadar, ada dua orang yang menggunakan sepeda motor. Kemudian mengambil handphone korban saat korban ini menggunakan handphonenya. Nah ini kan dari identifikasi wajah pelaku ini pemain lama atau bagaimana bang? Ya tentunya kami melakukan penyelidikan. Ya kami juga melakukan penyelidikan mulai dari identitas kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian juga kami melakukan penyelidikan mengidentifikasi dari foto yang berhasil ditangkap oleh seorang fotografer. Kemudian kami analisa dan tentunya saat ini anggota sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku.